Pemirsa tangguh laut yang kini mulai dibangun akan menjadi solusi ampuh dalam penanganan banjir di kawasan Semarang Timur. Upaya pemerintah kota Semarang dalam menangani banjir di kawasan Semarang Timur dengan melakukan normalisasi beberapa sungai besar belum maksimal dalam menampung debit air hujan dengan kapasitas besar. Kapasitas bomba di setiap pintu sungai menjadi kunci genangan air yang terjadi di sejumlah ruas. Sekretari seerah kota Semarang Iswar Aminuddin saat ditemui di ruang kerjanya usai pantauan rumah pompa menjelaskan banjir di Kalinggawe saat ini disebabkan dari kapasitas pompa sungai tenggang dan seringin yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kapasitas pompa sungai tenggang saat ini sekitar 12.000 liter per detik, sementara sungai seringin sekitar 10.000 liter per detik. Solusi paling ampuh dalam penanganan banjir di kawasan tersebut adalah dengan mengandalkan tol tanggul laut di mana nantinya tol tersebut berfungsi sebagai penahan aerob juga dilengkapi kolam retensi seluas 200 hektare untuk menampung air dari ketinggian sungai yaitu tenggang, seringin, dan babon. Tol tanggul laut nantinya juga dilengkapi pintu air serta dilengkapi pompa dengan kapasitas besar penggabungan pompa dari sungai tenggang dan seringin sebesar 22.000 liter per detik, ditingkatkan menjadi 40.000 liter per detik. Pompa yang ada di tenggang rencananya akan dipindahkan ke tanggul laut dengan penambahan kapasitas. Kalau sekarang ada 12.000 kapasitas yang ada di tenggang sedangkan diseringin ada 10.000 meter kubik kapasitas sehingga kalau di total ada sekitar 22.000, rencananya, jadi rencana setelah tanggul laut ini, pompa ini akan kita pindahkan semua di tanggul laut tersebut dengan penambahan kapasitas menjadi 40.000 meter kubik. Insya Allah, mudah-mudahan pembangunan tanggul laut selesai, penanganan banjir di wilayah timur selesai. Selain upaya yang dilakukan pemerintah, Iswar juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya saat musim hujan, sampah menjadi penyebab utama mesin di rumah pompa tidak berfungsi. Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan.